PDI Perjuangan menilai pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono mengenai hubungannya yang belum pulih dengan Megawati Soekarno Putri sebagai pengulangan. PDIP membantah Megawati menghalangi Demokrat untuk bergabung dengan koalisi Jokowi. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Eriko Sutarduga mengatakan SBE telah berulang kali melontarkan pernyataan yang sama soal hubungannya yang kurang baik dengan Megawati demi kepentingan politis. PDIP mengimbau SBE sebagai negarawan tidak menyeret nama Megawati dalam persoalan Pilpres 2019. Menurut Eriko, seluruh koalisi Jokowi tetap membuka pintu kepada partai lain untuk bergabung sepanjang tidak memaksakan kehendak. PDIP balik menuding SBE menjadikan masalahnya sedangkan Megawati sebagai alasan karena gagal menyodorkan putranya yakni Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil presiden. Saya sendiri kurang paham ya kenapa hal ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Kalau disampaikan juga oleh Pak Ngabalin kemarin juga bahwa beliau juga ditawarkan untuk menjadi menteri. Tapi kalau misalnya ada sesuatu hal yang lebih besar daripada itu atau keinginan orang tua ingin menjadikan anaknya menjadi cawapres, sasa saja. Tapi ya hal ini jangan dikaitkan bahwa ini karena kekurangan yang lain, karena ada kesalahan yang lain. Nah kalau menurut kami sebagai kita negarawan, sebagai beliau kepala negara, presiden ke-6, tentu kan mempunyai jiwa besar bahwa tidak semua keinginan bisa dicapai pada saat yang sama. Dan kalau beliau akhirnya memilih untuk bersama dengan Bapak Prabowo untuk memilih menjadi katakan mitra tanding kita nanti, itu kan bukan sesuatu hal yang keliru juga. Sementara itu Partai Nasdem menganggap pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengenai hubungannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri hanya merupakan alasan ketidakmampuan Demokrat menyesuaikan diri dengan gaya politik Koalisi Partai Pendukung Jokowi. Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate mengaku tidak terkejut dengan pernyataan SBY. Pelatih menilai pernyataan tersebut menunjukkan kegagalan Partai Demokrat untuk menyesuaikan diri dengan gaya komunikasi dan juga gaya politik yang diterapkan dalam Koalisi Pendukung Jokowi. Joni menilai suasana politik yang harmonis terbangun di tengah Koalisi Pendukung Jokowi. Menurutnya rintangan justru ada di pihak Demokrat. Koalisi 6 partai politik pengusung Pak Jokowi Dodo dalam pertemuannya di Bogor itu jelas sekali situasinya sangat baik, penuh keramatamahan politik, sangat harmonis. Ini satu keadapan politik yang baru, habitus novus politik yang baru. Apabila keadapan politik, situasi politik seperti itu sulit bagi Partai Demokrat, bagi Pak SBY untuk menyesuaikannya, maka tentu rintangan itu bukan dari Koalisi 6 partai, itu rintangannya dari Pak SBY atau dari Partai Demokrat sendiri.